Maksudnya apa tuh Le? Itu siapa? Itu apaan sih kamu? Mas kamu tuh apa? Tentukan mas, dia bilang aku selingkuh padahal dia yang selingkuh. Mas kamu tuh apa? Kamu tuh, itu foto yang ngasih oleh sendiri. Maksud lo apa le? Ngasih foto cewek, lo ke cewek. Siapa mas ini? Apaan? Ini selingkuhan kamu gitu. Kamu mau kasih tau sama aku kalau kamu udah punya pacar baru gitu ya. Kamu bajunya sama begini hijaunya ya? Iya. Gue pakan. Iya, ini bajunya kok. Emang lo temenan sama dia? Temenan mas, bahkan tetangga. Kita tetanggaan. Apa? Kita tetanggaan. Tetanggaan? Iya. Kamu nih dari dulu gak berubah ya? Mas, aku ini kok ada sandinya bareng sama aku. Apa? Sandinya ikut. Sandinya cowok yang kasihi dia. Oke. Wah, cakep sih. Mana? Sandinya mana? Bawa sandinya. Ting-ting-ting. Ting-ting-ting. Oh! Kamu ngapain kesini? Ih, kamu ngapain kesini? Berarti kekal dong. Oh kamu kaget sih? Enggak tau bawa apaan lagi. Oh emang dia. Kamu ngapain sana-sana? Ngapain coba gak jelas banget. Iya kamu ngapain kesini? Udah-udah. Aku kesini karena sayang sama kamu. Sayang. Berarti bener dong. Ini berarti siapa kamu? Ini kamu siapanya dia? Ya jadi mbak. Aku kesitu mau mau. Eh masih panggil mbak dipertante. Dipanggil biasanya tante. Bener-bener. Ya jadi kak aku kesitu mau. Mau mastiin kalau aku tuh sayang dan cinta sama dia. Dan aku mau ngebuktiin. Kalau cowok ini tuh. Kalau cowok ini tuh. Masih lu apa? Lu mau buktiin apa lagi lu? Masih lu apa? Buktiin? Kamu ingat kan sayang. Ini yang terakhir aku kasih kamu. Boneka yang pas kamu misuda. Ya aku tau ini terus. Tapi kamu gak boleh loh ini kesini. Dan cowok ini ada pedulinya sama kamu. Pas kamu misuda aja cowok ini gak ada loh disini. Oh ini pas misudanya Mayu. Si Ule. Ule gak dateng. Gak ada pedulinya sama sekali dia. Aku ada alasannya karena aku ada buktinya. Bukti apa lagi? Lu mau ngasih bukti apa lagi? Tentai bro gue tuh. Apaan coba? Tau kartu busuk lu. Dia ini kenapa? Selingkuh. Aku ada bukti. Selingkuh. Lu liat ya handphone ini. Coba buktiin apa. Coba Cahidhar. Bener gak Ule? Kamu selingkuh Ule. Coba kita naikin. Bukti dari Sandi kalau Ule ini selingkuh. Oke udah. Nah kita bisa naikin. Bisa. Coba. Apa ini maksudnya? Apaan? Apaan kosong kalau ada orang? Selamat ulang tahun ya Sel ya. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Siapa? Sel. Ini apa? Dia lebih peduli sama cewek lain dibanding kamu. Wow itu ya maksud kamu. Kamu mau bikin itu maksud kamu ya? Dengerin dulu. Apa? Itu aku ucapin ulang tahun buat saudara aku. Buat sepupu aku yang jauh. Sepupu apa? Semuanya juga bisa dibilang sepupu. Bisa dibilang saudara apa? Apa? Kita semua ini juga saudara apa? Apa? Saya ucapin ulang tahun itu buat saudara saya sepupu saya. Aku aja gak pernah kamu kau sekado ya. Aku aja gak pernah kamu rayain ulang tahun. Kita udah dua tahun. Tau gak? Udah lah. Tau apa? Udah dua tahun mas kita tuh berhubungan. Berhubungan apa? Pacaran. Pacaran oke. Tapi aku gak pernah dikasih hadiah. Maksudnya gak pernah dikasih kayak surprise gitu. Surprise. Udah lah kamu gak usah ngarepin dia lagi. Dia tuh emang gak baik buat kamu. Kamu lagi kamu kan. Dan kamu tuh bisa kayak gini tuh karena aku tau gak. Apaan? Jam kalung semua perhiasan aku beli buat kamu. Dan kamu janji. Kamu tuh bakal putusin dia. Kamu kan udah tau rencana aku. Oh rencana kamu. Kamu kan hanya pelampiasan aku aja. Hei. Tuh. 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 Kamu gak usah diket sama dia, kenapa sih demen banget. Yang pacat tuh siapa? Aku atau kamu? Kamu kenapa nyanyain cowok bayi? Kenapa selingkuh? Bro sekarang bro penampil. Sekarang kita liat foto berikutnya deh, kita liat foto berikutnya deh. Ya, oke check it out. Wudhu, gila. Nempel banget mas itu mas. Wow, alis ketemu alis. Wudhu, eneng banget ya nempel-empel gitu. Mas Uya, udah jelas kan? Udah gak usah dibahas lagi kan? Itu apaan sih coba, gak jelas. Itu bikin main banget. Lihat dong mas Uya, udah jelas ya. Mayu ini cinta sama aku, dan gak cinta sama dia. Lu itu... Sayang-sayang. Bener-bener, ini buktinya dia gelandotan nih. Waduh, ya kan udah ada buktinya. Kalau udah ada buktinya silahkan. Ya bagus dong, dan cewek lu disini tuh berbohong sama lu. Kalau dia tuh gak cinta sama gua. Udah jelas, gak cinta sama gua. Udah jelas, eh udah jelas. Kalian tuh pacaran, ya udah. Gue gak mau apa lagi. Kamu udah sendirikan. Kamu udah sendirikan. Dia tuh gak perjuangin kamu. Cowok yang baik itu bakalan memperjuangin ceweknya. Aku perjuangin kamu loh. Tapi kamunya kok gini balesannya. Lu yakin dia suka sama lu? Iya aku yakin. Tapi dia sekarang merajuknya ke... Udah, udah gak ada apa lagi kita. Mayu, kemana barang-barangnya yang ngomong, Mayu? Iya, Mayu ngomong. Kemana barangnya? Ada, aku simpen di gudang. Lah? Simpen di gudang. Nah udahlah selama ini aku gak pernah... Disimpen di gudang. Buat masa depan aku aku simpen di gudang. Buat masa depan kamu sama siapa? Sedangkan itu aku yang ngasih lo. Sama cowok. Oh kamu keungkit lagi ya udah terserah. Cuman aku butuh balesan kamu kok. Sekarang seperti ini. Kamu ngasih ngarepin imbalan sih pak. Bukannya ngarepin imbalan. Karena dia tuh suruh janji bakalan mutusin cowok ini. Memang awalnya sih kita tuh emang sudah sama-sama. Sudah sama-sama nyaman sama aku sama Mayu. Dan dia juga sudah aku bawa ke rumah orangtuaku juga. Buat kenalan lah gitu kan. Dan aku juga padahal pengen serius sama dia. Makanya aku beliin semua dia. Perhiasan apa yang dia mau. Yang aku mau mobil dong. Ya rencana nanti aku pengen beliin buat dia. Kalau udah tunangan. Oke sekarang kita memberi recall aja. Mayu sini. Mayu sini. Mayu sini. Mayu sini. Emang semua ini belum jelas mas. Udah jelas dulu. Justru ini belum jelas. Kayak begini. Mending kamu. Sandi yakin kamu masih cinta sama Sandi. Tapi kamu udah tadi merajuk-rajuk ke... Ule. Ayo sayang. Ayo. Tetap sadar kok Mas Uya ya kan. Iya. Gimana mau gak? Tapi ini gak ada apa-apain kan. Gak ada apa-apa. Lo dalam tetap bisa mengontrol apa yang lo katakan kok. Tapi kalau emang lo ngerasa jujur itu lebih baik. Lo akan secara otomatis lo akan berkata jujur. Tapi kalau emang lo ngerasa gue gak mau ngomong ya lo gak akan ngomong. Bener. Ini tergantung lo aja. Ya. Fokus ke titik apinya. Entah kenapa. Oke. Ini memberi recall kita akan mengembalikan ingatan kamu. Kesaat kamu pertama kali berhubungan dengan Sandi ataupun Ule. Oke. Intinya kamu akan bercerita tentang hubungan kamu dengan dua orang ini. Ya. Kalau kamu lupa. Saya ingatkan. Saya kembalikan ingatan kamu itu aja kok. Sesimpel itu. Cari napasnya dalam darah hidup. Keluarkan dari mulut. Dan saat lihat apinya membesar tiba-tiba di hadapan kamu. Saya akan kembalikan ingatan kamu ke saat kamu bertemu dan berkenalan dengan Sandi ataupun Ule. Oke. Ada yang jaget sih kreatif. Apa hubungan kamu dengan Sandi? Aku deket Mas. Dia itu pacar aku. Pacar kamu? Udah baru. Oke. Terus kalau Ule gimana Ule? Ule tuh sama. Pacar aku juga. Aku sayang sama dia. Buah anak-anak. Ada dua. Siapa aja sama mereka nih? Sama siapa Mas? Sama Sandi. Kebucin. Kalau Sandi. Dia tuh sering banget Mas. Dia tuh royal sama aku. Oh royal sama kamu. Terus? Dia tuh sering kasih aku. Dia tuh gak pernah pamri gitu loh. Gak pernah mikir-mikir. Royal banget pokoknya. Sandi nih. Oke. Sandi. Kalau Ule? Kalau Ule gimana ya Mas ya? Aku tuh sayang sama dia. Tapi dia tuh miskin Mas. Miskin? Itu ya Mas. Kalau aku minta beliin jam. Minta beliin sesuatu. Atau aduh. Mikirnya sampai tiga bulan Mas. Tiga bulan? Iya. Tiga bulan. Emang dia gak punya uang kali. Pusing banget deh pokoknya. Itu ya Mas pernah kejadian. Iya. Sama si Ule. Aduh. Kita pergi ke kondangan ya Mas ya. Uh jalan. Oh jalan. Oh jalan. Kita ke pesta. Kita ke pesta. Ngarepnya itu. Itu pas lagi weekend. Lagi ini. Lagi. Malam mingguan. Itu pas hari minggunya itu. Uduh jalan ke pesta. Alasannya apa? Sayang yuk kita ke kondangan. Aku tanyain dong. Sayang itu kondangan siapa? Gak tau ya. Gak tau siapa. Yang penting yaudah kita duduk-duduk aja. Oh jadi kondangan orang gak dikenal? Iya. Sama orang yang gak dikenal. Oke kondangan orang gak dikenal. Sama orang yang gak dikenal. Terus alasannya cuman apa tujuannya? Cuman biar makan. Makan gratis. Makan gratis. Makan gratis. Terus iya enak. Pergi ke kondangan. Enggak bawa. Bawa amplap bawa. Isinya? Isinya kosong. Waduh. Kadang diisi sama kertas koranya doang. Ya ampun. Biar kelihatan ada isinya. Iya biar kelihatan ada isinya. Kadang ya Mas ya kalau makan buduh. Nasinya segunung. Makan. Dikawinan orang? Iya kawinan orang. Biar apa alasannya? Biar besok. Sampai besok pagi laparnya tuh kenyeng. Gak usah makan lagi? Iya gak usah makan lagi sampai besok. Terus kalau pulang. Aduh pake jas. Gak salah-salah nih. Kita jalan pake jas. Itu dalam jasnya itu dimasukin buah. Kayak kue. Dibawa pulang gitu. Aduh entah malu Mas. Kalau kayak gitu. Iya dong. Kadang suka. Kan aku kan kalau kita cewek kan. Kalau jalan kan bawa ini tas ya. Disuruh masukin rendang. Kayak buah-buahan. Air minum aja itu. Masya Allah masih aja disuruh masukin. Katanya biar di perjalanan. House nya tuh biar hilang. Katanya gitu. Pokoknya segitu kerenya mas. Tapi aku bingung juga. Iya. Kenapa aku bisa sayang. Sayang sama Ule. Iya. Kenapa aku bisa sayang sama Ule. Hal yang tidak boleh ditiru. Untuk keundangan kayak gitu. Lele. Oke. Sekarang gini deh gue tanya. Lo pertama kali ketemu sama Sandi kapan nih? Udah lumayan lama sih. Lagi ngapain? Ya lagi jalan gitu Mas. Aku tuh seneng banget kalau sama si Sandi. Gimana senengnya? Itu ya Mas Royal sama aku. Tau gak? Kalau pergi ke rumah tuh waduh. Naik BMW. Wow. Kan enak Mas. Gak gerah. Paham BMW AC gitu. Waduh. Jalan. Terus kalau naik ninja. Tau kan motor. Motor gede gitu. Motor gede. Wow. Diliatin sama tetangga-tetangga gitu kan. Terus si tetangga aku tuh kayak Muji. Ini yang naik ninja siapa nih? Aku dong. Oh yang maksudnya di depannya dong. Si Sandi. Sandinya naik ninja. Terus aku tuh suka dipuji-puji gitu. Sama tetangga. Bilang apa? Ih Mayu kamu seneng banget deh. Bisa punya pacar. Bisa punya BMW kayak si Sandi gitu kan. Motornya ninja. Motornya ninja gitu. Aduh kan demen gitu Mas. Kalau denger kayak gitu. Tapi. Tapi ada tapi-nya. Tapi apa? Sekarang ini kayak aneh gitu loh Mas. Si Sandi itu. Kenapa? Masa jemput aku pakai motor butut. Akhir-akhir ini? Iya. Pakai motor butut. Ninja nya udah gak ada lagi? Udah gak ada. Gak tau kemana sama BMW nya juga. Terus ya. Kalau jalan motornya tuh enak. Mendingan kalau langsung jalan gitu. Motor ninja nih? Enggak bukan ninja. Yang butut. Yang udah butut sekarang Mas itu. Kita pacaran seharusnya berdua ini jadi bertiga. Kenapa? Iya. Sama aku. Sandi. Sama motornya juga. Iya. Oh didorong. Oh ngedorong itu. Iya. Kalau mobok ya Mas ya. Aduh. Jalan. Di tap. Apa sih kayak. Kita jalan. Terus. Gak tau lama langsung. Aku bantuin lagi. Buat gituinnya. Apa sih namanya. Kayak pedalnya itu Mas. Kayak engkau. Kayak itu Mas. Kan capek. Mas ya kita cantik-cantik. Dandan-dandan. Mas tadi suruh dorong motor. Oh iya 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 iya. Bukan. Gimana rasanya Mas. Oke berarti lo matri dong kalau emang. Ngeliat Sandi dari motor dari mobilnya. Iya lah. Aku gak matri Mas. Realistis ya kali. Enggak juga aku tuh suka gini. Misalnya kalau dikasih uang sama si Sandi. Itu aku suka kasih juga sama si Ule. Ya aku kasih ke Ule. Karena. Si Ule itu kan. Punya cita-cita pengen jadi master chef. Yaitu hobinya masak Mas. Oh pengen jadi chef. Oke terus. Kasihan sama dia. Terus. Buat dia. Apa sih. Buat beli bahan masakan gitu kan. Kayak apalah gitu. Buat masa-masakan. Kadang juga. Suka ilfeel loh Mas. Masak cowok hobinya masak ya. Gak heran. Kan seharusnya kalau masak itu cewek. Kadang ya Mas ya. Aku tuh kalau liatin. Kan aku kan hobinya tuh dimasakin udang. Udang balado. Oke ya. Aku kan suka dimasakin sama udang balado. Terus aku cicipin. Itu rasanya lumayan Mas. Lumayan enak. Lumayan enak. Masakannya si Ule ini ya. Terus tapi kalau dia yang ngerasain itu. Rasanya itu kayak biasa aja gitu Mas. Kayak tawar gitu dia. Kata dia? Iya kata dia. Namanya cinta tuh sambil mulut. Oke oke. Nah sekarang kamu sukanya sekarang sama Sandi Bapak Ule. Ya gimana ya Mas. Aku tuh bingung gitu. Kenapa bingung? Iya. Aku tuh kalau sama Ule tuh. Aku sayang sama dia. Tapi kalau sama si Sandi tuh. Aku juga bingung ya Mas ya. Susah jelasnya. Kayak gimana. Oh gitu? Iya. Yaudah. Yaudah kita balikin aja ya. Iya. Sekarang lihat lilinnya. Lihat lilinnya. Entah kenapa saat kamu di belilinnya dan apinya mati di depan kamu. Saya akan kembali ke rumah sebelah semula. Tiga dua satu. Tiga belilinnya. Tiga. Aku sekarang butuh kepastian kamu deh. Apa? Kamu pilih aku atau pilih cowok ini? Aku pedus. Iya. Ayo pilih uang apa? Aku yakin kamu tuh gak bakal bahagia sama dia. Iya. Tapi aku sayang banget sama dia. Kamu jangan bener-bener bohong. Kamu segerin dulu. Kamu kan tau status kamu itu apa. Please deh. Ya setenggaknya aku pengen nyelamatin kamu dari *** ini. Heee. Dan sekarang. Dan tau kan. Uang gua sekarang dimakan sama lo. Pantin. Gitu dong. Dia jujur. Kalau apa yang udah aku kasih ke dia. Ya kan lo gak bisa ngatur juga uangnya dikasih ke dia. Mau dikasih ke dia. Siapa terserah dia dong. Sini mas. Sini mas. Aku mau ngomong sama Mas Uya. Mas Uya. Aku punya bukit lain. Kalau cowok ini memang bener-bener ***. Aku membawa sendiri selingkuhannya kesini. Oh membawa orangnya kesini? Waduh waduh. Kita undang saja kalau begitu. Indah. Dan baru sebulan lalu kita RDR.